Mereka berusaha menutupi KN50, obalas, percis CCTV mati, semuanya, konversi pers polisi, isinya bohong semua, terus, dan sama percaya, dalam konversi pers polisi tanggal 50, serangkan konversi pers tentang kasus Brigadier dan meninggal, itu isinya bohong, semua terungkap ketika Baradai mengaku yang baik. Habib Bahar bin Semit menyebut kejadian Brigadier C merupakan balasan dari Allah kepada lembah kekepolisian atas kejadian terbunuhnya 6 anggota Laskar FBI di KN50. Bahar sangat yakin apa yang disampaikannya itu adalah kebenaran. Ia melihat beberapa pola kejadian antara KN50 dan kematian Brigadier C memiliki kemiripan, mulai dari hilangnya bukti CCTV sampai konferensi pers yang menurut Bahar berisi kebohongan. Oleh karena itu, Habib Bahar semakin yakin bahwa 6 Laskar FBI yang ditemukan meninggal di KN50, mereka semua dibunuh. Sontak saja, video itu pun menuai beragam komentar dari warganet. Saya tidak merasa bersalah, saya tidak menyesal, karena apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Seperti contoh, kasus yang sekarang menungkap, yaitu kasus pandemi Sambung yang telah ditahan. Makar Allah, itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha menutupi KN50. Allah malas, percis CCTV mati. Semuanya, konferensi pers polisi, isinya bohong semua. Terus, Daksa mau percaya, dalam konferensi pers polisi tentang KN50, serangkan konferensi pers tentang kasus Brigadier Jai Peninggal, itu isinya bohong. Semua terungkap ketika Baran E mengakui yang lain. Karena saya bisa lihat, kebohongan, kepalsuan, kemulatikan. Dan saya tetap pada prinsip saya, saya akan selalu menyampaikan kebenaran. Saya tidak bersalah, karena yang saya sampaikan, itu adalah benar adanya. 6 Laskar dibantai, disiksa dengan biadak. Kemudian, ada prinsip, masuk penjara. Karena Pauli terima amat, sebagaimana beliau dimasukkan pasal pertama, 160, pengasutan, pengundangan, pengasutan untuk mengundang, acara Pauli terima, bukan acara tanggungan. Oleh karena, ini duplik darahkan dari saya. Selanjutnya, ada surat yang akan diluncurkan oleh... Terima kasih. Terima kasih.